Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, menggelar kampanye di Kota Sorong, Papua Barat. Ya, kepada para pendukungnya, Sandiaga Uno berharap agar agenda kampanye dapat jadikan wadah pemersatu bangsa. Rabu siang, calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno, gelar kampanye terbuka di lapangan hoki kampung baru Kota Sorong, Papua Barat. Selain menyampaikan visi misinya, Sandiaga pun ikut bernyanyi bersama ratusan pendukung yang hadir. Sebelumnya, Sandi sempat mengunjungi Pulau Mansinam. Pulau inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya agama Kristen di Papua. Kunjungan ke Pulau Bersejarah ini diabadikan dalam vlog yang langsung diunggah di akun Twitter miliknya. Semoga semua dapat salam cinta dan salam damai dari Bapak Prabowo Subianto. Mudah-mudahan kita di sini semua bersaudara untuk menyenyum tinggi persatuan kita, kebangsaan kita. Dalam agenda kampanye di Indonesia Timur, Sandi memang fokus pada imbauan persatuan dan kebinekaan, termasuk kerukunan antarumat beragama. Karenanya setelah berorasi di Sorong, Sandi berencana akan silaturahim dengan warga Susu Kokoda, salah satu suku muslim tertua di Papua Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.